Selamat datang di channel wilayah tutorial, baiklah teman-teman kali ini saya bakal kasih tau kepada kalian semua cara mengirim aplikasi menggunakan bluetooth biasanya kebanyakan orang para pengguna android ketika pada mengirim aplikasi mereka kebanyakan menggunakan share it nah teman-teman disini saya bakal ajarkan kepada kalian tanpa share it kita bisa mengirim sebuah aplikasi dengan menggunakan bluetooth ada pun caranya simak di video ini, tapi buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe kemudian tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dari setiap video yang saya upload dan jangan lupa like dan komen di bawah dan share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu oke kita langsung ke tutorialnya, langkah pertama yaitu kita membutuhkan aplikasi yang bernama apk export silahkan kalian buka playstore kemudian kalian ketik kata kunci apk export, jika sudah maka akan menemukan apk export yang seperti ini tampilannya karena saya sudah mendownloadnya jadi saya tinggal membuka saja bagi kalian yang belum mendownloadnya silahkan kalian mendownload di aplikasi apk export ini ya di playstore oke kita langsung coba buka pada aplikasi tersebut caranya gampang setelah kalian membukanya seperti ini kita tunggu sampai loadingnya selesai ini sedang memproses karena baru di download seperti itu nah disini ada beberapa aplikasi yang sudah kita download pada hp kita nah kita jika ingin mengirim pada sebuah aplikasi tersebut silahkan kalian pilih pada aplikasi salah satu yang mungkin bakal kalian kirim contohkan saya bakal coba kirim aplikasi ultimate soccer ini adalah game permainan bola saya bakal coba mengirimnya dengan cara menekan seperti ini kemudian kalian bisa pilih salah satu bagian ini yaitu yang di bagian setelah tanda bagikan ini sebelah kanannya ya kalian bisa klik seperti ini kemudian kalian bisa klik izinkan izinkan apk export mengakses foto media dan file di perangkat silahkan klik bagian izinkan setelah kalian klik seperti itu silahkan kalian pergi ke sebuah file saya atau penyimpanan file silahkan kalian klik seperti ini kemudian kalian bisa klik di bagian penyimpanan internal setelah kalian klik maka nanti akan timbul yang tulis apk ya sebelumnya ini belum ada tapi karena kita sudah mendownload dari apk export tadi maka sudah ada karena kita menyalin salah satu aplikasi yang sudah kita bakal coba kirim ke hp lain caranya gampang kita bisa buka seperti ini nah kemudian ada beberapa aplikasi yang sudah saya siapkan tapi saya bakal coba mengirim dengan aplikasi ultimate soccer menggunakan bluetooth ini caranya gampang kalian bisa klik dan agak tahan lama kemudian di bagian bawah ini ada tanda berbagi kalian bisa klik seperti ini kemudian kalian bisa pilih di bagian bluetooth nah sebelumnya kalian bisa aktifkan juga bluetooth di handphone yang bakal kalian kirim seperti ini saya bakal coba mengaktifkan bluetoothnya ini adalah handphone saya satu lagi saya bakal coba mengaktifkannya ya oke silahkan kalian aktifkan pada bluetooth si penerima pada aplikasi tersebut saya bakal coba aktifkannya disini saya tekan seperti ini kemudian silahkan aktifkan setelah aktif kalian bisa melanjutkan untuk mengirim pada aplikasi yang bakal kalian kirim silahkan klik bagian berbagi seperti ini kemudian pilih salah satu yaitu bluetooth kalian klik di bagian bluetooth kemudian kalian tunggu sedang proses lalu disini ada tulisan galaxy j5 prime ini adalah perangkat saya saya bakal coba mengirim menggunakan bluetooth ini kalian klik seperti ini kemudian kita tunggu sedang proses kita klik bagian terima dan kita tunggu sampai selesai sedang memproses layaknya seperti share it dia loadingnya lumayan cepat ya tidak terlalu lambat kita tunggu sampai prosesnya selesai mungkin membutuhkan waktu beberapa menit karena memang aplikasi ultimate soccer ini mungkin agak berat ya untuk di handphone nah maka kita tunggu sampai selesai oke sedikit lagi selesai dan jika sudah selesai silahkan kita menginstall aplikasi tersebut dengan cara berikut ini oke sudah kemudian kalian bisa klik pada file yang diterima klik seperti ini kemudian kita tunggu sedang proses oke maka dia akan pergi ke bagian ini nah kemudian kalian bisa klik pada aplikasi tersebut kemudian kalian bisa klik bagian setelan seperti ini kemudian kalian bisa izinkan dari sumber ini biasanya kalau bukan dari aplikasi playstore secara langsung maka kita diperintahkan untuk menyetel di bagian ini seperti ini kemudian kalian bisa klik di bagian install kita tunggu sampai loadingnya selesai hanya beberapa waktu saja maka nanti bakal selesai untuk loadingnya kita tunggu selayaknya pada kita pada saat mengirim aplikasi di share it seperti setelanya seperti ini ya kita tunggu ini sedang loading kemudian kita klik bagian selesai kita lihat apakah aplikasinya benar terkirim atau tidak lihat bagian sini oke bisa anda lihat ini adalah aplikasinya ya berhasil dikirim menggunakan bluetooth jadi caranya seperti itu jika kalian ingin mengirim pada aplikasi mengurangkan bluetooth kalian harus menggunakan aplikasi tambahan yang bernama APK Export nah teman-teman mungkin itu saja semoga bermanfaat buat kalian semua sekian dan terima kasih selamat menikmati